hai oke guys jadi gue hari ini mau ganti kamera belakang dulu ya punyanya si Honda Brio nih karena kamera gua udah sekitar 7 tahun ya ada kayaknya 7 tahun ya Nah itu udah burem-burem banget udah jelek ini gue mau coba ganti iseng-iseng tahun itu bisa nggak cara ganti ini mau gue liatin dulu sih cara-caranya bes nah ini dapet sobek-sobek begini dah semuanya ya ini segini Rp20.000 guys kameranya cukup-cukup murah ya tapi enggak tahu hasilnya gimana nih Oke nah sekarang kita tes dulu kamera gua hasilnya gimana nih hasilnya kayak gini jelek banget udah busuk banget sih aduh-aduh Nata dulu tapi cuma bentaran doang kok cuma bentaran doang tadi 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 oke tuh tuh kalau dilihat mah udah buruk banget ya gitu udah jelek banget pokoknya deh udah udah kurang baik lah pokoknya honda wajib diganti udah lama sih udah sekitar 7 tahun ya kurang lebih ya oke deh kita lanjut lagi guys gua mau coba bongkar dulu nanti kita harus tahu caranya pes jadi pertama siapin kunci L seperti ini ya guys ya untuk bukainnya nih lampunya dulu ini kan dulu udah pernah dipasang ya guys ya sama tukang audio kan jadi gue tinggal coba-coba soketnya aja sih sebenarnya nggak susah lagi kalau kita urut di depan sih agak ribet ya kabel-kabelnya banyak banget kan kalau belum biasa sih emang agak susah tapi kalau tukang audio gitu Anda biasa jadi dia udah bisa sih langsung kan oke deh gue mau coba buka dulu nanti kita lanjut lagi ya guys ya habis ngembak-ngembil nah guys nah ini ini hasilnya yang dulu dipasang sama tukang audionya soket-soketnya sih mirip ya jadi ini ya tinggal colok-colok aja sih kayaknya sih enggak terlalu ribet banget kayaknya cuma masukin kabelnya kayaknya dari bawah nih harus dicek dulu di bawah sini masukin kabelnya nih guys untuk kurutin kabelnya nih oke lah nanti ini gue coba pasang dulu karena ini kan udah dipasang juga ya jadi nggak terus susah dah kita mau lihat hasil kameranya aja sih yang Rp2,000 gimana hasilnya guys oke oke jadi kabelnya udah gua sambung ya guys nah ada gua rapiin juga tuh cuma dua soket doang oke nah kebetulan memang kabelnya kan udah di udah di udah di udah di jalurin ya sama tukang audionya waktu itu ya jadi ya gua tinggal ini aja sama nih soketnya aja guys oke sekarang kita ukur dulu yang pasang kabel tetep oke di sini jadi udah cocok kabelnya oke sekarang kita akan rapiin dulu nanti kita lanjutin lagi guys oke jadi udah rapi semua ya guys ya nah ini ini yang bekasnya ya oke udah rapi semua dan kita akan coba wih tuh ya jauh ya ini terang sih ini udah oke lagi nah ini ada pagar-pagar gua karena ada pagar coba nanti gua buka gemboknya deh agar ya cuman Rp25.000 guys anti-camera guys sama sih di lampunya juga dapat 4 titik setau gua ini kita lihat ya kita lihat ya 4 titik juga ya sama ya dan ini udah terang lagi kembali guys cuman hanya modal Rp25.000 kira sih puas banget oke deh sekarang gua coba buka gerbang pagar gua dulu gimana hasilnya gimana hasilnya nanti kita lanjut lagi guys oke guys jadi ini hasilnya kalau gua udah buka pagar gua nah ini lah hasilnya guys nah kalau di kamera sih nggak gitu jelas ya tapi kalau kita lihat langsung jelas sih lumayan cukup jelas ya hasil Rp25.000 lumayan lah ini daripada ini yang udah rusak nih buruk-burek kacanya loh udah parah sih ini lensanya udah hancur banget belum mungkin ya ini hasilnya guys oke ya lumayan ya guys ya Rp25.000 guys oke sekian dulu guys kalau kalian suka dengan video gua jangan lupa klik tombol like dan sampai jumpa bye bye selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati